Halo Oke, ini Filosofi Dukun Jadi yang namanya Artificial Intelligence Yang namanya Machine Learning Deep Learning segala macem itu Cuma dua fungsi Yang satu klasifikasi, yang satu Dukun, forecast Buat gampang gambarinnya Pake Google Map aja Ini Ibu Yomi sudah hafal Bagian yang ini ya harusnya, kudu nama Udah tau dia Tapi ini semua dia udah tau Ini Google Map Semua juga tau Kalau kita lihat Traffic lalu lintas Ini namanya Klasifikasi Jadi ini Kalau merah, lancar Atau macem? Ijo Itu namanya klasifikasi Pertanyaannya, kok Google tau? Laporan orang Orang lapor Iya Lu bayangin sedunia lapor ke Google Kalau gak mampus lu Google Iya, dari mana ya? Dari mana? Saya mikirnya ada yang lapor aja tuh Iya, ada yang lapor Tapi bukan manusia Oh iya 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 Tapi bener, ada yang lapor Bukan manusia Yang lapor HP-nya kita Oh oke Oke, setuju Ikhlas Jadi kunci disini adalah proses mata-mata Itu ya sensingnya disitu ya Itu bukan sensing, itu sensing kan namanya Sensor, ya sensing apa-apa Tapi intinya mata-mata Dan mata-mata itu bagian terpenting dari yang namanya AI machine learning Ini bini gue nelpon tapi gue lagi ngajak Jadi kan susah gue aja Yang bisa nelpon bini gue doang soalnya Gak bisa, lu pada gak bisa nelpon Cuman bini gue yang bisa nelpon Dia di infolknya block semua gitu Iya betul Iya mah, tuh kan Halo lagi ngajar di diskom info Halo Oh yaudah, oke Siap Mau nengok suam ya Ke rumah Ya sudah, syukur Oke Kebayang ya Hal yang sama terjadi disini dah Tokopedia Tokopedia Ini ada iklan ya Pertanyaannya, ini ada iklan Iklan tiap orang sama atau beda? Beda Kenapa? Tergantung kita buka apa kan biasanya? Jadi dimata-matain apa yang kita lakukan Kita buka Lagi mata-mata ya Dan hal yang sama terjadi nanti di BAPEDA Dengan? BAPEDA harus memata-matai Dalam bentuk laporan Laporannya kun Sensornya BAPEDA Laporan, kalau mau lebih gablek lagi media sosial Di monitor Itu semua jadi sensor Itu bisa jadi klasifikasi Bisa jadi prediksi Udah ngerti ya Jadi yang namanya AI, machine learning Butuh mata-mata Buat klasifikasi prediksi Sekarang kita lihat prediksi Oh, asal tau aja ini ya Kalau di Bukalapak Bukalapak Ini urusan kayak gini ya Ini misalnya saya memesen Misalnya non Di Bukalapak Misalnya Ipad Kalau saya klik Ipadnya Ini saya klik salah satu Ini klik Gini ya Klik sembarangan gitu Klik Saya klik sembarangan gitu ya Nah, udah gitu Di bawah sini ada ini kan Ada Barang terkait Oke Ini tau gak ini Urusannya berapa rupiah Jadi Jadi Toko Bukalapak Bukan Bukan toko Yang paling gede Online Toko gede kan Toko Bukalapak Di bawahnya Bukalapak aja Muterin duit Sekitar 12 Berapa belas triliun Rupiah per bulan Muterin Waktu Jadi saya ngobrolnya Sama IBAM IBAM waktu itu Vice Presidennya Bukalapak Untuk urusan Perdukunan Udah gitu Dia tambahin ini Terus dia ukur efeknya Ini nambahnya Sekitar Beberapa Ratus M Nambah Cuman kayak gini aja Kalau kita ngomong Sama orang-orang Ini udah Kategorinya Udah klasifikasi Sama forecasting Ini orang sukanya apa Dikasih yang dia suka Udah gitu Orang-orang Toko online Nyebutnya User experience Karena Platformnya dia Jadi secocok Sama si Ono Jadi dikasih apa yang Orang suka Itu user experience Itu istilah-istilah Orang marketing lah Beres ya Udah Sekarang kita lihat Yang ini Udah pernah lihat Google Map Jadi dukun Nggak Nggak pernah lihat Kita akan perjalanan Dari Tanggerang Eh Pernah deng Kayak yang ini Misalnya kita mau jalan Besok gitu Nah itu kan Dia bisa memperlihatkan Kondisi Itu dukun Gitu Pertanyaannya kok dia tahu Besok macet dimana Melihat Biasanya jam segitu Macet apa enggak Sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya Itu yang sebelumnya Itu mata-mata Dari mata-mata Dia dukun Kalau orang statistik Itu namanya Regresi linier Ya Jadi sebenarnya Regresi doang Udah kebayang ya Jadi nggak usah diterangin Kita langsung loncat Ke ilmu gilanya Software yang dipakai Tadi orange Oke Ntar gue jalanin dulu Berarti Ini orange Saya jalanin Cuman ini Software ini bukan Apa sini ya Ini bukan di Windows Ini Linux Jadi tidak se Manusiawi itu dah Yang itu lebih manusiawi Ini mah Ini agak Ini butuh Ini saya nerangin Kemarin ke Bapak Eda Pemprov Banten Dirjen Anggaran Dirjen TKT Perimbangan Keuangan BPKP BPK KSP Presiden Oh tau ya Mereka semua sama Kebutuhannya Butuh dukun Karena selama ini Dukunnya pakai menyan Sekarang kita pakai data Oke Beres ya Saya jalanin dulu Oke CD Orange Ini Ini sorry nih Gak manusiawi ya Saya bikin Environment Virtual dulu Sorry Ini gak manusiawi Gue tau Tapi mau diapain ya Source VNV Bin Activate Oke Sekarang saya jalanin Oke ini udah sama Disini titik ini sama Sama Dengan ini ya Sama dengan Windows Oke Oke Nanti kalau baru di install Udah pernah belajar AI machine learning belum sih Enggak Belum Belum Ini kayak Statistik plus plus Oke Kira-kira kayak gitu Cuman ini Gampang Lebih gampang daripada SPSS Itu mah horror Ini gampang karena makanya grafik semua Jadi gampang banget Kalau mau pertama kali belajar Kliknya example Ini example Ini ada Ini yang kita lihat ini program Ini program Programnya kayak gitu doang Sudah Sip Sekarang saya gak akan pakai example Saya langsung kasih contoh Langsung kasih contoh ya Jadi kalau Install ini Dapatnya cuman sampai sini nih Unsupervised Oke Jadi data Transfer Visualize Model Evaluasi Unsupervised Dapat Yang bawah ini gak dapat Oke Buat install yang bawahnya Caranya option Add-ons Nanti tinggal di Contreng-contreng Yang mau nambahin apa Itu kudu beli kali ya Enggak free Oh gitu Iya Soalnya kalau ditambahin semua Berat ya Jadi Oh gitu Itu optionalnya gitu ya Option yang kita mau Nambahin apa aja Oke Iya Wah bentar Saya punya masalah ini Eh Bentar Eh alah Gue goblok Gue tutup Ini kan saya pakai mesin lain Ini dalam komputer Ada komputer Oke Saya lagi memastikan komputer ini Nyambung kagak ke internet Itu aja sih Kalau kagak nyambung Saya masalah nih Coba google dulu Google.com Nyambung ya Kayaknya Kayaknya nyambung Transfer data from google Oke nyambung Oke Pulang Kita akan langsung ini ya Udah ngerti filosofinya Belum yang ini Proses ini Jelaskan aja prof Khuatirnya Apa yang ada di kepala saya Sudah beda Filosofinya cuma gini doang Persama linear ngerti dong Iya Oke Ini Yalah Saya gedein aja ya Hurufnya lagi gedein huruf Biar enak liatnya doang sih Yaduh Jadi Semua Semua teknik modeling Yang ada di AI Machine learning Makanya Persama linear kayak gini AX plus B Sama dengan B Oke Udah ya Terus biasanya di AI Butuh training data Tadi mata-mata Misalnya kita kasih training data X1 Y nya 7 X2 Y nya 8 X3 Y nya 9 Dah Ini namanya training data Tadi Kalau saya Gue ngomongnya Itu mata-mata Pertanyaannya A nya berapa B nya berapa Berapa Oh suka ngitung Bentar ya Oh ya itu udah 3 bersamaan ya Itu 2 Butuhnya 2 doang sih Iya makanya Bentar Ngerti dia Ngerti dia sebenarnya Kagak Kalau di SMA namanya metoda substitusi Iya Iya Ya Kudu dihitung-hitung Kagak lah dikira-kira aja Tunggu-tunggu 1 7 2 2 Kalau 2 sama 2 kali 2 4 4 2 sama 4 Lihatnya selisihnya berapa nih Iya 6 Ini berapa selisihnya 6 Ini berapa selisihnya 6 Jadi kira-kira B berapa 6 Tunggu-tunggu 6 Iya gitu Iya 6 3 3 kali 3 kali 1 3 3 tambah 6 9 Oh iya Eh 1 I A nya berapa A nya Bentar 6 1 1 1 kali 1 1 kali 1 tambah 6 A nya 1 B nya 6 B nya 6 Jadi A1 B6 itu namanya model Oke Orang-orang AI Menyebutnya itu model Iya Jadi tujuan akhir AI Adalah dapetin model dulu Iya Dari mata-mata Kita dapet model Dari model kita bisa forecast Atau klasifikasi Contoh Ini kita forecast nih Kita masukin yang belum pernah ada Kalau X nya 10 Y nya berapa X nya 10 10 tambah 6 16 Itu namanya forecasting Oke Kalau X nya 20 20 tambah 6 Eh iya 20 tambah 6 26 Itu forecasting Oke Sekarang saya kasih Lihat Kalau yang namanya AI X sama Y bisa Senak jidat apa aja Misalnya Saya kasih Bentuknya tulisan ya X nya Misalnya Langsel Keren banget Sa Gue kasih I nya 1 Terus gue kasih lagi Misalnya Anak saya Sakit Keras Sekali Y nya 0 Oke Terus misalnya Kue itu Enak banget Y nya 1 Ini training data Kita kasih training nih Dengan kalimat tapi trainingnya Oke Udah gitu Saya punya kalimat kayak gini misalnya Ini kalimat ngaco aja Sembarangan ya Mar Martabak Di Tangsel Enak Sekali Kira-kira Y nya Berapa Ada tangsel Ada sekali Ada enak Terus serius Gak tau saya Satu Karena Dia Positif Negatif Positif 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 Satu Negatif Nol Positif Satu Dekatif Nol Positif Itu kan Kalimat positif Udah gitu Doang Sih Terus itu Baru Sampai situ Juga Maju lagi Jadi bisa Jadi bisa Saya nak jidat Nah sekarang kita mulai masuk ke sini Urusan Apa Pepeda Kita masuk ke Datanya Misalnya Saya punya data kayak gini Saya bikin data Saya bikin data Saya nak jidat Ini data Buat main-main doang Jadi saya punya data Penghasilan Pendidikan Lama pendidikan Rumah Motor Sorry Jadi penghasilan Pendidikan Lama pendidikan Rumah motor Mobil Jumlah Rumah motor Mobil Jumlah anak Jumlah utang Nama Terus klasifikasi Orangnya Terus Stuntingnya Disini Klasifikasinya Ada miskin Ada sejahtera Ada sangat miskin Terus disini ada Stuntingnya Kena stunting Gak kena stunting Oke Nah ini kan data yang Dapat dari lapangan Kita Sebagai Pepeda Mau ngasih saran Ke wali kota Pak wali Ini kalau Saya rubah Ininya Penghasilan Orangnya Kita naikin Satu juta Kemungkinan Jumlah orang miskin Akan turun sekian Kalau pendidikan Mau kita naikin Ini kan 6 tahun 7 tahun Kita naikin 2 tahun Di atas itu Yang 6 jadi 7 Yang 6 jadi 8 Yang 7 jadi 9 tahun Ini Kemiskinan akan turun Tapi kan itu Harus dibuktikan dulu Jadi Kita pengen bikin model Udah gitu Dari model itu Kita kasih data Kalau datanya kayak gini Efeknya gimana Jumlah kemiskinnya Naik apa turun Sekarang macam Kira-kira itu yang mau dikerjain Cuman ini ada 2 klasifikasi Sebenernya Satu urusan Miskin Yang satu lagi stunting Sobernya gak bisa 2 sekaligus Oke Kalau kita gak bisa miskin Miskin aja Stunting-stunting aja Gak bisa disatuin Tapi stunting bisa jadi parameter miskin Miskin bisa jadi parameter stunting Bisa Jadi Jadi sumbu X nya bisa Sumbu X bisa banyak Tapi sumbu Y nya Cuman bisa satu Gitu Terus ya Dek Sekarang Kita cek Kita Kita main disini Utsh Ini sorry Ini teknik ajar cepat banget Ini Saya Ini nomor gue berapa disini 192-98-17-53 Ini 2 komputer yang lain ya Saya mau transfer file Mau transfer file Kayak gitu caranya gimana sih Hah Apa ya Gimana Kayak gitu Pas aku tau Iya Ngopi file dari satu komputer Caranya Oh caranya kayak gini nih Nih Tidak manusiawi sih Caranya Gue pake perintah kayak gini Kalau mau paling gampang sih Kopi Kirim pake email atau apalah Ini ada 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 alat yang buat Ini sih Itu ada alatnya sendiri Ada toolnya buat transfer file Tapi itu di Linux Di Windows Ada-ada OON 17 53 tadi ya IP nya Iya Orange Miskin Kalau Itu gak bisa begini ya Apa Kalau apa Window 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 yang WSL baru Kayaknya mulai bisa deh Soalnya WSL itu Linux dimasukin ke Windows Oh Oh No get one Apple Apple Jus Bisa Apple tuh Sama sama Linux Sebenernya Sebenernya sama Cuman Dia dibikin lebih manusiawi Oke Ini udah masuk Miskinnya Sekarang Saya akan melihat Ini kan udah ada ini ya Ini sudah ada Saya udah bikin klasifikasi kan Ini klasifikasi yang dibikin sama OONO Ini kayaknya dia miskin Ini kayaknya miskin Yang ini kayaknya Sejahtera Yang ini kayaknya sangat miskin Kayanya Kata OONO Bener gak yang klasifikasi OONO Bener Kata komputer sama Gitu ya Caranya Mengelombokkan adalah Dia Dia ngumpulin Oh ini penghasilannya Gede-gede-gede Kategorinya Baik hidupnya Tapi ini Pendidikannya Rendah Jadi dia Dikelombokin yang kira-kira Satu gerombolan Gitu ya Nah Cara ngelombokin seperti ini Dia ngitung jarak Antar ini sih sebenarnya Antar Anggota dari satu kolom ini Tapi dioptimasi sama Banyak kolom Banyak kolom dioptimasi semua Udah gitu dia bisa Ngeliat kolompoknya Sekarang caranya gini Programmingnya Ini cara programing Blow onnya banget Ini saya ambil Oke Tau kan cara ngegeret ini Tau ya Maksudnya Ini cara ngegeret gini nih Saya klik Ya di drag aja gitu Tau ya Soalnya gue di Ditian Anggaran Gue harus ngasih tau Caranya gimana Orang di sini Nggak ngerti Kok itu bisa gerak kono Gimana caranya Maksudnya Serius Gue harus ngerangin Lu klik Lu geser Lu lepas Itu diterangin Oh Oke Klik drag Klik drag itu Orang ketau Ternyata Nggak semua orang tahu Sekarang saya akan Baca filenya Filenya Namanya miskin ya Nih Dia langsung Tau Disini ada 37 Instance tuh Data Line Baris Ada 10 feature 10 kolom Cuma tidak ada target Dia Dia nggak tahu Bahwa gue ngasih target Oke Jadi saya harus ngasih tau Yang target ini loh Gitu Kolom mana yang jadi target Sumbu Y nya dia nggak tahu Bahwa ada sumbu Y disitu Dia pikir semuanya sumbu X Oke Dan kondisi seperti ini Gue harus ngerubah dulu Kolomnya harus dirubah nih Select kolom Masukin sini Dan aku sambil kalau ada data yang bisa Ya ini data ini dulu Ini data ini dulu lah Biar ngerti dulu Biar kebayang Ini Ya awalnya kayak gini nih Udah gue beresin nih Awalnya kayak gini ya Awalnya semua adalah sumbu X Jadi awalnya kayak gini nih Nih Eits Eee Oh nama udah langsung metadata Sama dia bego Jadi awalnya kayak gini Jadi nggak ada yang jadi sumbu Y nya Nggak ada Saya pengen ngecek sumbu Y nya Nih klasifikasi Bisa klasifikasi bisa stunting sih Paling gampang klasifikasi Yang tadi miskin Sangat miskin sama sejahtera Saya pindahin sini dulu Ignore Emang tadi ada kolom klasifikasi ya Ada Oh ada Gue kasih liat aja Ini kolomnya gue kasih nama klasifikasi Oh iya iya Yang miskin sama miskin Iya iya oke Ini gue udah kasih Klasifikasinya Iya Nih Sekarang klasifikasi gue masukin jadi sumbu Y Sekarang kita mau ngecek Sumbu Y yang ono set Sama komputer hitung Sama nggak Jadi caranya ini udah dapet Sekarang saya akan ngitung jarak Antar anggota kolom Terus dioptimasi Terhadap semua kolom Semua Jadi anggotanya dilihat nih Yang sama-sama dikumpulin Terus dikumpulin lagi Apa Antarkolom itu Oke Sekarang saya akan kumpulin Dengan cara ini kita bisa Ngedeteksi Ini klasifikasinya miskinnya bener nggak sih Nah caranya adalah Itu kategorinya unsupervised learning Oke Unsupervised adalah komputer yang melakukan klasifikasi Kalau supervise Orang yang melakukan klasifikasi Yang ngasih label itu manusia Sebenernya ono ngasih label sih Tadi Cuman labelnya ono akan dicek sama komputer Jadi untuk ngeceknya saya pakai unsupervised Disini unsupervised ada yang namanya distance Ini menghitung jarak nih Distance Dihitung Sekarang saya pengen lihat klasternya Bentar Kalau distance itu jarak antara Tadi jarak antara anggota Antara anggota di dalam satu kolom ya Tapi dioptimasi ke semua kolom Antara di SPO Oke oke Semuanya dihitung sih sebenarnya Oke Berarti udah semua ya Semua kena Udah gitu kita lihat klasternya seperti apa Oke Ini dimasukin ke sini Ceret Dapet nih Ini klasternya Oke Kalau pengen Ini kan annotationnya klasifikasi Bisa aja annotationnya gue kasih nama Langsung siapa yang miskin keluar juga sih Tapi ini kan nggak ada miskinnya hilang Kalau pengen lihat miskin segala macem Bener apa salah Klasifikasinya ono Saya giniin Eh Itu pokoknya kita mau milih tabel yang mana gitu ya Bukan Mau kelompoknya bener apa salah Kelompok Eh sebentar Kelompoknya bener apa salah Jadi contoh cara Cara ngeliat bener salah gini nih Ini kan sangat miskin Sangat miskin Sangat miskin Gue klik doang kelompok ini Ini sangat miskin Ini ada satu miskinnya liat nih Oh iya Ini Ini miskin semua nih Jadi kelompok yang ini Kelompok ini bener semua nih Yang ini Eh yang ini Yang ini ada satu salah nih Yang ini bener semua nih Miskin semua Yang sejahtera Ada dua miskinnya liat Ada berapa miskinnya liat disitu Jadi Menurut komputer dia sejahtera Menurut ono dia miskin Nanti kita lihat Ini harus dilihat nih Ini siapa namanya Segalanya harus dilihat Jadi cara ngeliatnya cuma gini doang sih Kita ganti ke nama Ah lupa Yang tadi ya Yang mana sih tadi gitu Ya gitu Yang mana sih Misalnya yang ini nih Ini keliatan gampang nih Miskin satu ya Namanya siapa sih miskin itu Yang salah Kita kelihat nama Namanya Dedy Nanti dicek datanya Dedy Kita baca lagi Jadi Di sini kita bisa ngeliat Pengelompokan kita Konsisten apa enggak sih Karena ini Konsistensinya di cek Sama komputer Jadi nanti kalau BLT Segala macam Enak Kalau yang tadi kan Yang miskin sangat Miskin Tidak miskin sejahtera Itu kita menilai Ono Pake instingnya Ono Pake kepalanya Ono aja Kalau ini udah dari komputer Dari data yang ada Parameter X yang ada Dia klasifikasinya jadi kayak gini Dia enggak peduli sama Ono Jadi yang enaknya apa Kita udah enggak perlu lagi Bikin kriteria sih sebenarnya Si komputer yang bikin kriteria sendiri Akhirnya Karena kalau yang Ini urusan miskin nih Biasanya kan kita ada tuh Kalau masuk Misalnya ada 12 kriteria Kalau memenuhi 7 kriteria Maka dia disebut miskin Kalau memenuhi 10 Misalnya Itu yang sangat miskin Kalau yang 5 aja Itu berarti tidak miskin Tapi itu kriteria if then If dia menuhi 7 Then miskin If ini Itu if then Kalau ini udah Dia hitung optimasi Dari semua Oh karena dia ini udah langsung Ngeliat angkanya Dia udah Penghasilannya Dia udah enggak perlu Liat lagi itu enggak perlu Dia ngeliat aja langsung Zrek Kayaknya ini 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 satu kelompok deh Dia bisa ngeliat Ini satu kelompok deh Dia bisa ngeliat Ini satu kelompok deh Dia bisa ngeliat Bahkan ini bisa digini nih Bentar Gue rubah Kasih kasih Bisa digini juga Ini kelompok orang yang Enggak terlalu sejahtera Disini ada kelompok sejahtera Dia bisa bikin dua kelompok Bisa bikin tiga kelompok Bisa apa Ini cara ngerubah-ngerubahnya Bisa digini nih Bisa Misalnya gini ya Nah Ini langsung Bikin tiga kelompok Mau saya bikin lebih Kita bikin empat kelompok Pengelombokan lain lagi Bisa senak jidat ini mah Ini Rasionya juga bisa kita rubah-rubah Ini mah Senak jidat asli Tergantung kita mau berapa Kelompok akhirnya Tapi dia berdasarkan data aja Dia gak ada itu Itu kan miskin Sangat miskin Ini kan Ono yang ngasih label Dia pokoknya Ada kelompok satu Kelompok dua Itu doang Tapi Itu kan tadi Kalau yang angka Bisa langsung tuh Begitu Kalau yang pendidikan SD, SNP Dia udah bisa menilai sendiri Bahwa yang SD itu Lebih rendah daripada yang SNP Enggak Dia udah ngitung Jadi yang gak tau rendah tingginya Dia gak tau Dia cuman liat gini aja Ini gerombolan ini Gerombolan yang ini Yang gak punya mobil Anaknya banyak Aku ngasihnya dikit Ini pendidikannya SD semua nih Dia gak tau SD itu apa Enggak tau deh Dia gak tau SD itu apa Cantiknya disitu Oh gitu ya Beda ya Jangan berpikir bahwa dia pinter Jangan berpikir dia pinter Dia tolong banget Tergantung masukan di yang lain-lain Tapi kita harus konsisten Waktu masukin Jangan disini tulis SD Disini sekolah dasar Kacau Oh iya Disini SDN gitu Kacau dia Kalau SD, SD semua SMP, SMP semua Kalau gak dia analisanya salah Tentu Eh, Yomi nya kemana? Yomi Gak apa-apa biarin Mana tadi teh? Ini ya? Ini baris ya? Jadi kita bisa tau Nah sekarang Saya pengen ngerubah Cara berpikirnya lagi Ini kita Sekarang cara berpikirnya gini Tadi ada X sama Y kan AX plus B sama Y Nah sekarang Saya pengen bikin model Kalau ini kan kita cek Cluster Sekarang cara bikin model itu gini Model Kalau model itu gini Bentar Jadi kalau punya X nya seperti ini Y nya berapa? Kita nyari A dan B Kita nyari A dan B ya? Tadi juga begitu kan? Ini enggak Ini tadi barusan kita menghitung distance aja Ini A dan B nya gak keluar Oh oke Ini A, B nya gak keluar Sekarang kita akan menghitung A dan B Akan nyari A dan B nya Caranya gini Nah lu udah abis ini nih? Udah lewat ya? Udah Tapi aku udah baru sekali bu Lupa-lupa juga Nah kita tau Kalau di statistik ada yang namanya Regresi linear Ada logistic regression Ada naive bias Ada tree Ini algoritma Yang gila-gila itu ya Kita gak usah tau dalam yang gimana Kita tinggal geret aja Ini ada linear regression Ada logistic regression Ada random forest Ada tree Ada segala macem Oke Dan kita sudah set disini bahwa J nya adalah klasifikasi X nya yang ini Oke Yang ini cuma metadata aja Gak akan kita pakai Dia cuma label doang Nama Nanti ya Nah Ini pertanyaannya disini ya Gue nanya dulu Ini orang statistik harus ngerti Aduh bukan Ya udah Belum ngomong ya Gue orang statistik ya Nih Ini klasifikasi ini kan ada cuan ada tiga ya Miskin, sangat miskin, sama sejahtera Pertanyaannya Dia linear gak? Eh Enggak harusnya ya Enggak Dia bukan linear Kalau linear kan 0,1, 0,2, 0,2 itu linear ya Ini kagak nih Ini cuma Tiga Jadi dia Apa sih Cuma timbunya tiga kelas Konsekuensinya Ini bakal error nih Linear regression error Karena datanya bukan linear Sekarang kita akan ngetes Kita evaluasi algoritma Disini ada tes skor Dari data ini Kita tes Ini ada empat algoritma Mau kita tes Mana yang paling bagus Kita sambungin data kesini Kita bisa ngeliat nanti Disini ada Precision Ada segala macem nih ya Tapi karena Modelnya belum saya masukin Dia belum keluar angkanya Nanti saya masukin nih modelnya Masuk 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 Oke Yang paling Ini linear regression Langsung error Karena dia bukan linear regression Udah gitu Yang paling presisi Adalah 3 9,76 Oke Sama random forest Dekat lah Tapi logisi presisi Cuma setengah presisinya 50% presisi Ini 97 97, Jadi kita punya dua Yang cukup bagus Random forest sama 3 Saya sendiri lebih suka Random forest Sebenernya Kenapa tuh Lebih sering presisi dia Kalau dikasih data yang gelo-gelo Dia presisi Kalau 3 kadang-kadang suka error Cuma ini kebetulan Untuk data yang ini Dua-duanya oke Itu mirip-mirip semua Angkanya ya Iya Emang ini nih Random forest tuh Lebih kompleks Daripada 3 sih sebenernya Kita bisa lihat disininya nih Ini kan 100% Yang ini 98% Jadi sebenernya Yang ini lebih bagus Yang lain hampir sama semua Angkanya Kecuali ini kelihatan Naik Gitu Misal kita pakai 3 Gak masalah Ini kita buang Oke Ini kita buang Remove Oke Jadi dia tuh buat ngetes doang ya Ngetes doang Mana yang paling bagus Sekarang saya ambil keputusan Saya mau pakai 3 Ini keluar modelnya Disini keluar model Kalau mau disave bisa Ini ada save model Bisa Cuma saya gak akan save model Saya akan pakai buat tradiksi Sekarang Jadi kita udah punya model Sekarang kita kasih sumbu X nya Nah sumbu X nya bisa kayak gini bentuknya Ini nama filenya kan miskin Excel Kita ganti file yang lain Open Bentar Orange Disini ada miskin lagi Ini dia Ada miskin tapi prediksi Saya kasih nama file beda aja Tapi Saya jadi punya data seperti ini Oke Tapi ini beda sama yang Ini tadi ya Ini bisa kita ubah sih angka-angkanya Misal Ini pendidikannya saya bikin Ini SMA 12 Gak apa-apa kayak gini dulu ya Ini kita punya miskinnya 3 Ada 3 miskin Ada 4 sejahtera Jadi ya Oke Sekarang saya pengen ngecek Jadi yang ini adalah Yang tidak diketahui sebetulnya Karena ini kan Jadi yang X-X-X nya diketahui Yang ini adalah Y nya Kita mau ngecek Y Yang saya prediksi disini Sama mesin prediksi sama enggak Ngecek 2 Y Jadi caranya gini doang Tadi udah di upload semua data-datanya File tadi udah di upload Karena saya harus masukin data yang Ini kan Nama filenya miskin XLS Oke Nah sekarang saya akan masukin Miskin prediksinya Ini file kedua Ini miskin prediksi nih yaudah Kalau mau ngeliat lagi gini dah Ini saya ambil miskin prediksi File yang tadi Sekarang saya harus bikin Supaya sama Kolom-kolomnya sama persis Yang dimainin Kalau yang ini kan Kolomnya kan gini ya Ini semua ada di X Satu Y Ini Metadata Jadi ini harus disamain ya Nah ini Saya sama enggak Jadi sama semua Yang akan di Antara model sama Data yang mau dites Harus sama bentuknya Deh sekarang saya masukin ke sini Deh sekarang kita lihat hasilnya Ini adalah hasil prediksi Yang ini adalah yang Data yang kita masukin Kita bisa lihat Menurut Ono ini miskin Dia miskin Ini miskin Ini miskin Yang ini miskin Sangat miskin Ini sejahtera Sejahtera Yang ini sejahtera Ini miskin Ini sejahtera Sejahtera Oke Sekarang tantangan kita Sebagai orang Mbak Peda Adalah Bisa enggak yang miskin Kita bikin sejahtera Parameter apa yang kita Rubah supaya dari Miskin jadi sejahtera Atau sejahtera jadi Miskin gimana caranya Gitu ya Ya kan itu cuma Main-main langka Dan ini nanti Bisa jadi program Pak Wali sih sebenarnya Yang mana nih Yang harus diintervensi Supaya berubah statusnya Betul Cuma nanti Waktu kita melakukan Intervensi Yang ada di kepala kita Juga masalah anggaran lah Itu Itu ntar ya Tapi kira-kira Kita punya Kebetulan yang ini Parameternya enggak banyak Kita punya penghasilan Pendidikan Lama pendidikan Rumah Apa segala macam Kita pakai logika Blown dulu ya Disini Ini filenya mau dirubah nih Filenya dirubah Oke Eh ini mah Filenya miskin Yang kita rubah adalah Yang prediksinya itu Ini yang prediksi Nih Oke Kita mau ngerubah Miskin Ada tiga miskin di atas Pendidikannya SMA Kita akan rubah Ini Misalnya Penghasilannya berapa sih Dua juta ya Saya jadiin seratus juta Jadi yang paling atas Saya rubah Penghasilan Oke Yang di bawah Yang dua yang di bawah Saya rubah Di Disini Rumahnya dua Rumahnya dua Mobilnya dua Mobilnya dua Jadi rumah sama mobil dirubah Penghasilnya gak dirubah Oke Saya save Tapi ini bisa ngaco hasilnya ya Maksudnya Karena datanya datang ngaco Oke Tapi ini buat mainan aja Jadi cara ngerubahnya cuman gini doang Sudah Sudah di save Sekarang kita Kita load lagi Dari sini Saya copy Saya copy lagi Sudah 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 di copy Jadi miskin prediksi sudah diambil Dari komputer yang sebelahnya Sudah di copy Sekarang kita load Di sini Kita reload Oke Sekarang kita lihat hasilnya Ini kita lihat yang berubah Jadi seratus juta Langsung berubah jadi sejahtera Yang ini Gak berubah Gitu Oke Berarti itu akan kelihatan Yang mana yang seharusnya diintervensi ya Berarti yang Penghasilan Penghasilan ya paling kiri Tapi nanti bisa dimainin Kan nanti ada parameternya Ada pendidikan Ada apa sekalian Yang kita bisa main-mainin Tapi itu memang Jadi kita harus mencoba Mengubahnya Manual Manual ya Untuk masing-masing X gitu ya Kalau mau kita bisa bikin gini nih Kita bikin beberapa file Dari satu file Misalnya kita punya file ini Ini miskin aja File miskin ya Oke Tidak upload ini Miskin Oh ini udah file miskin gue belum Jadi ini file miskin Saya pengen ngerubah gini Save as Saya kasih nama Miskin Penghasilan Oke Saya kasih nama baru ya Penghasilan Nah disini saya tambahin Tapi harus Orang Excel Mak ngerti ya Misalnya nolnya Saya tambahin satu Semua nih Tapi capek gue Gitu ya Nolnya kan tambahin satu Semua nih kebawah Tambahin satu nol Semua ya Aduh Banyak soalnya Malus gue Tapi kalau semua Sama aja Jadinya Enggak Kita pengen Lihat efeknya Berapa persen Kita ngerubah Si orang miskin Jadi sejahtera Kalau misalnya nih Paling gampang lebih gampang Ini mah ekstrim ya Pendidikan Gue naikin Tingkat pendidikan ini 6 tahun 7 tahun Ini gue naikin satu semua Terus efeknya gimana ke Memiskinan Jadi file yang sama Tapi kita rubah satu parameter Efeknya yang gimana Jadi kalau penghasilan Kayak gimana Pendidikan gimana Kalau rumah kita naikin satu Gimana Motor naikin satu Gimana Anak kita naikin satu Kalau ini mau naikin penghasilannya aja nih Karena mau melihat dampak Efeknya Tapi semuanya gue rubah Akhirnya gue bisa tahu Tapi males gue Kita ambil beberapa aja ya Pergamurannya Orang komputer mah gitu Suka males Kali 10 gitu Prof Ya gitulah orang Excel Pokoknya ngerti maksudnya ya Sekarang gue safe Tapi nama filenya Miskin penghasilannya ya Cuma ini belum semua nih Baru sampai 11 doang Yang gue rubah Udah Kita safe Sekarang gue load Disini lagi masuk Ini masuk Ini sekarang Pasal masuk nih Sekarang Saya lihat disini nih Ini jangan dulu Sekarang filenya Kita ganti nih Disini File inputnya kita ganti Mana tadi penghasilannya ya Harusnya Semua Tapi kan Nah kita lihat nih Efeknya gimana Ini Ini miskin jadi sejahtera Langsung naik ke sejahtera Naikin 01 Naik ke sejahtera Dia langsung Tapi Kan kalau penghasilan Konsekuensinya kita merubah Apa Ternak Ternak kerja Bukan ya Upah atau apa Upah atau juga Kita harus Dunia kerja harus kita Rubah nih Berat Merubah itu Lebih gampang Kalau dari pemerintah Merubah Lama pendidikan Lebih gampang Tapi kita bisa Ngomong jadinya Oh kalau penghasilan Ini kan 01 berarti Naik berubah 100% 10 kali lipat 10 kali lipat kan Gila itu kan Naikinnya Kan naikin paling 2% 3% Jadi harus digituin Kita bisa masukin Itu gak Dampak anggarannya Misalnya ya Kan masing-masingnya Punya dampak anggaran Beda nih Kalau tadi naikin penghasilan Sama naikin Orang sekolah Itu kan Itu bisa ditaruh Lagi disini Bisa Ya kita masukin kolom lagi Kolom lagi Nah Nah sekarang PRnya Haduh Emang enak Yomi gak cerita PR Nggak PR Ceritanya gini sih Ceritanya gini Ini yang ada di kepala Ono Ono pengennya Apa yang kita kerjain Di Tangsel Bisa jadi contoh Republik Indonesia Gue pengen nanya dulu Di seluruh kementerian lembaga Daerah Kota Kabupaten Udah ada yang pernah mikir Kayak gini belum Emang belum Gue nanya dulu Itu pertanyaannya Gak tau wassalnya Gak tau Kurang lain Kurang lain Kurang lain Emang gak ada Gitu Jadi kementerian Masong gak ada Lihat gue kemarin Nasi workshop BPKP Itu eselon 1 S2 BPK Tapi BPK bukan workshop Kalau BPKP Workshop 3 minggu BPK itu Cuma webinar Terus dirjen anggaran Dirjen perimbangan keuangan Terus KSP Kalau dirjen 2 ini Workshop Dirjen anggaran itu workshop Ini workshop KSP webinar Terus kemarin Ke BAPEDA Eh BAPEDA Ada lagi Discom Info Pemprov Banten Workshop Gak ada yang ngerti Makanya kalau bisa Mulai ngutang-ngatik ngoprek Oke Gak usah berbentuk kalimat Yang gue minta Cuman Tolong ngoprekin Datanya Data semi beneran Gak usah data full beneran Semi beneran Paling gak Kolom-kolomnya udah agak bener Tapi Datanya gak usah semua Soalnya udah semua data kan gede Berapa kolom aja Nah gue pengen ini nih Nulis buku yang ini nih Bantuin Nulis bareng lah Eh salah Ini buku Banyak buku nih Emang Yang ini Materinya kira-kira kayak gini nih Nanti Nanti Tadinya Sumber data segala macem Buduti Saya minta Cuman dimintain Susah banget nih Nah terus Mulai analisa Kayak gini Cuman saya gak ngarepin Nulis banget Terutama nanti Screenshot Screenshot Data-data Segala macem Terus Saya nulis Kalau mau Saya ajarin nulis Gue ajarin nulis Tau gak nulisnya Pake apa Kenapa Nulisnya kayak apa Pake apa Nulisnya Gak tau Pake cat GPT Ya sering juga sih Dibantuin Itu Jadi nulisnya kayak gituan Cuman yang saya butuhin kan Datanya Kolomnya seperti apa Bentuk data pemerintah Seperti apa Nah itu Anu gak punya Nah kalau ini bisa Sampai keluar bukunya Kita bikin kacau Republik Indonesia Ini di lantai atas Sudah bikin kacau sedikit Soalnya Contoh kekacauan aja ya Apa tuh Yang di lantai atas ya Ini Buku pegangan penanganan Insiden cyber Ada yang ada tulisannya gak Aduh bisa disumka ke sini Susah banget Susah banget naikin ke atasnya Nih Tuh Tuh Oke Di Indonesia gak ada tuh Gak ada bukunya BSSN aja minta Badan si bersandinegara Kesini Gue bisa dapet kopinya Tapi mereka emang gak ada begituan Gak punya Kok bisa ya Ya tanya sama negara lu Negara kita beda ya Itu ceritanya sih Oke Bayang kan Gak usah buru-buru Gak ada tekanan disini Cuman tekanannya Kalau bisa Sebelum Apa Ganti Menteri atau ganti presiden Ganti apa Ini keluar gitu Biar keder satu republik Soalnya kejadiannya gini ntar Ini ganti presiden Ganti presiden Udah gitu Pasti dia akan memperbarui Keputusan presiden Tentang SPBE Tentang satu data Segala macem Dan mereka rata-rata yang berubah peraturannya Tapi mereka gak punya buku pegangan Buat implementasi Yang Ono aja belum dilaksanain Semua itu Gak yang itu aja belum dilaksanain Makanya mereka butuh ini Mereka butuh ini Soalnya gak tau mereka Si Ono stress tuh waktu ngajar Ononya stress Ngajar Oke ya wu Dateng-dateng ngasih PR Iya Ini keinstal aja belum ini dia Gede soalnya Iya kayaknya Emang gede Padahal belum semua tuh tadi ya Tuh masih segitu-segitu aja Aduh Harus Ke atas itu mah Ya begitu deh 700an Mega loh itu Gede banget Yang anak konda yang gede banget Ini Oh ini mini kondanya Oh mini kondanya Mininya 500an Iya Si Ono installnya anak konda soalnya 700an Itu Ini bukunya masih kosong sih Ini gak ada Cuman Ono ngasih tau dulu ya It's sorry Ini Masuk sini Ini Ini beda kan judulnya Ini ya Oke Ini 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 udah berapa tuh 100 Hampir 150an halaman sih Itu udah ada isinya kalau yang ini Ini udah Ini materi yang biasa Ono kasih buat nasi pokok Bukan Kalau ini kan lebih implementasi benerannya di pemerintah Kalau ini materi Ono waktu yang tadi gue jelasin Gitu Jadi Ono bikin buku juga Lirik Oke Ini Yomi suruh nulis juga kan Menolak dia langsung geleng Soalnya aku gak punya bahannya Iya Data emang gak ada di aku Ada tau Ada Ada Data media sosial interaksinya kayak gimana Itu di Pak Budi Oh bukan lu ya Bukan Itu dia juga Oh itu kalau itu yang ini ya Apa perkembangan persepsi dan lain-lain ya Terhadap Itu ya Pak Budi Oh iya Sebetulnya itu nanti bisa masukkan buat yang ini juga sih Sebenernya pengen melihat itu juga Ini konteksnya nih Permasalahan Permasalahan daerah Kan kita biasanya dari Data-data Yang kita punya Terus AHP persepsi gitu ya Dari FGD dan lain-lain Kita kepengen nih ceritanya Ambil itu dari Dari sosmed Dari ya Kita mau ambil itu dari situ tuh Gampang Gampang Sudah pernah nyobat? Belum Kita kasih lihat cara Ini cara paling melawan di dunia Maka Twitter atau Twitter aja ya Twitter misalnya Twitter ya Kita search aja ya Tangerang Selatan Wih Mau nih Tangerang Selatan Oke Kita ambil Yalah Nggak bisa digaduh Ini semua yang ada kata-kata Tangerang Selatan Diambil semua nih Kalau mau lebih spesifik Misalnya pendidikan ya Pendidikan Tangerang Selatan Nah ini kita bisa ngambil Semua yang berkaitan dengan Pendidikan Tangerang Selatan Ini manual nih ceritanya nih Tapi nanti kalau beneran pake Ada Ada Pake Namanya Web Scrapping lah Ada Ada scriptnya Bentuknya script Ini mah kita cara blow on aja Kita ambil kayak gini ya Di kanan copy Masukin ke notepad Eh G-edit Ini dapet kan? Udah Sekarang kita tambahin gini doang Tulis Point Kesimpulan Dari Teks Di bawah ini Gitu ya Klik kanan copy Masukin ke Kemini Oke Dapet Langsung dapet Poin-poinnya aja Masalah ini Masalah keamanan Politik Oke Lo lihat tinggal nyuruh dia aja ya Iya Tapi datanya harus Datanya harus Banyak Mano main ginian banget sih Cuman Kemarin Ini contoh Contoh kerja nono yang kurang ajar Kemarin kita bikin Ini ya Pertandingan hacking Untuk anak 18 tahun ke bawah Oke Biasa aja kan Sekarang saya masuk ke Dokumen CTF AB CTF Terus ini hasilnya Mana dia Press release Ini hasilnya Ini hasilnya kita ya Jadi Bulan Desember 22 Sampai April 23 Kita ngadain Pertandingan hacking Terus Seluruh pertandingan Kita ngasih workshop Buat anak-anak itu Terus Ini juaranya Juaranya Oke Terus pesertanya yang ini Biasa aja kan Seminggu sudah ini Kalau masukin Jadi ini paper journal Oke Nembus ke jurnal Ki 2 Skopus Korea Masuk Jadi kayak gini doang Oh iya ya Bisa Ini paper journal Ini paper journalnya Gue kasih lihat Ya udah tau mah Sakit hati aja Bentar Ini paper journalnya Oke Oke Korean Nembus nih Oke Cuman Ini kunci-kuncinya Visualisasinya beda banget Tadi biasa aja kan Kalau ini langsung Kan gini cara berpikirnya Seluruh dunia pengen tau dong Kekuatan Hakernya Indonesia dimana Pas ini kan kelihatan Kekuatan dimana Tembus langsung Koriat Ki 2 lagi Itu tadi Menganalisa Itu Bepeda Kemiskinan segala macem Bisa tembus Ki 2 Ki 1 Tembus Terus Metode analisanya Juga main machine learning Tembus lagi tuh Nih Saya kasih lihat Metode machine learningnya Ono JTQ Ono JTQ Jurnal apa Lupa Nama jurnal Oke Jurnal Ini Ki 3 Kata gurunya Jurnalnya Ki 3 Skopus Jurnal ini Teknik elektrokomputer Ini di Jogja Ki 3 Kata gurunya dia Ini familiar gak Gambar ini familiar Sama yang tadi Sama kan Penulisnya Sendirian ya Sendirian doang Nulis kurang ajar Kalau mau tau ini Nulisnya berapa lama Seminggu Nih 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 paper jurnalnya Nih Ono sendirian ya Nih temuannya langsung Disini Nih Ini kan source code yang tadi Masukin di jurnal Langsung Tembus Apa jadulnya itu tadi Pro Ini cuman gini aja Jadi saya Teng ini Ono Saya itu juri Satu Indonesia Award Juri Kalau mutang Mau ini bandingin ya Bandingin sama machine learning Jadi Ini ya Jadi Astra yang adain Satu Indonesia Award Oke Ini Saya kasih lihat nih Ini jurinya nih Ini jurinya nih Ada Pak Emil Apa Bu Nila Ada 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 satu yang Suka bikin salah fokus Ini sekarang udah tambah dua Salah fokus Oke Asli salah fokus beneran Nah Bayangin Selama ini Mereka Kita udah 15 tahun Tiap tahun ada 20 ribuan nominasi Dan nominasi bentuknya tulisan Udah gitu Juri ngasih nilai nih Jadi ada tulisan kayak gini Nilainya 7 Tulisan kayak gini Nilainya 9 Tulisan kayak gini 1 2 15 tahun kan Kita punya Puluhan ribu tulisan Yang megang data itu Tempo Oke Ono bilang sama Tempo Tempo Gue minta Tulisannya dibikin Kayak bentuk pahal Excel Oke Bentuknya kayak gini nih Ini dia Jadi bentuknya kayak file Excel Kayak file Excel Kayak gini File Excel biasa sih Ini file Excel Terus ada nilainya disini Sampingnya apa? Ini tulisan semua Satu sel apa itu? Tulisan Tulisan Isi tulisannya dia tuh Jadi kan waktu kita submit Waktu kita submit itu Oh oke judul Oke Itu apa? Abstract kali ya? Abstract Ada motivasi Oh iya Jadi waktu kita Masuki nominasi Kita harus nulis Tentang apa Motivasi dia apa Kesulitannya apa Outcome nya gimana Outreach nya sama ini Bentuknya tulisan semua Gak ada angka nih Gak ada statistik Gak ada angka Tapi disini ada nilai Udah gitu Ini jadi sumbu X Ini jadi sumbu Y Sama aja kayak tadi kan ya? Sama persis Kayak tadi Ini sumbu X Ini sumbu Y Udah gitu Saya udah punya model dong Udah gitu Tahun yang itu Kemarin Nominasi Kan Mereka ngasih ke Ono nih materi Dalam bentuk pahal Excel Ini Pak Ono Gue hajar kesini langsung Itu Sudah gitu Buni lah Buni lah Namu Kono Sialan lu Udah selesai aja Goblon Dan hasilnya bagaimana? Nah Baca papernya ono Tulisannya kecil-kecil ya Nih ya The machine learning Prediction Compare and found To be similar To judge assessment Similar itu segimana? Ada errornya di bawah Gue kasih sih Ada errornya gak banyak sih Gaya mana sih Ini dia Udah Kayak gini-gini Gue bandingin disini Oke Bentar Mana ya? Error machine learning Udah jadi paper journal Goblok banget Tapi itu kan kalau ngerti Ceritanya gimana Emang si Ono Emang si Ono ngerti ginian Kan kaga Si Ono mah gelo aja Orang gila Yang nekat Jebret Udah gitu nulis sendirian lagi Gak ada yang berani Juri yang lain gak berani Kan saya nanya Ini pada Siapa yang namanya Mau dimasukin nih Udah Pak Ono aja sendirian Enggak Selah orang masukin Emang gue pikirin Masuk Oke Setuju?